Kita akan membahas berapa sih anggaran pembuatan lapangan basket outdoor berbahan dasar FlexiPave. Apa itu material FlexiPave? FlexiPave itu merupakan metode pengecetan dengan 3 tarik lapis dengan menggunakan material cet khusus untuk standar lapangan olahraga outdoor. Jadi material ini sangat tahan baik hujan maupun panas dan cuaca yang berubah-ubah itu sangat tahan. Anggaran biaya pembuatan lapangan basket ini sangat dipengaruhi di luasan area yang akan dikerjakan. Misal lapangan tri-on-tri ukuran 11x15 itu harganya mulai dari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Dery dari Raga Spot Flooring. Di episode kali ini kita akan membahas berapa sih anggaran pembuatan lapangan basket outdoor berbahan dasar FlexiPave. Beserta dengan cara pengaplikasian, kekurangan dan kelebihan material tersebut. Kenapa kita membahas materi ini? Karena akhir-akhir ini banyak masuk pertanyaan terkait lapangan basket outdoor dan permintaan pembuatannya. Tertama untuk di rumah maupun di perkantoran. Seperti proyek kita kemarin di tempat Pak Revano Satria ingin membuat lapangan basket outdoor 3x3 berbahan dasar FlexiPave. Nah apa itu material FlexiPave? FlexiPave itu merupakan metode pengecatan dengan 3 tarik lapis dengan menggunakan material cat khusus untuk standar lapangan olahraga outdoor. Jadi material ini sangat tahan baik hujan maupun panas dan cuaca yang berubah-ubah itu sangat tahan. Jadi memang standarnya untuk lapangan outdoor. Jadi buat teman-teman yang ingin menggunakan material FlexiPave, sebelum metode ini diaplikasikan, yang perlu dipersiapkan yang pertama lantai cor yang halus dan rata. Kenapa kok halus dan rata? Karena nanti di permukaan akan sangat menentukan kualitas dari material tersebut. Ya kalau lantainya gelombang ya pasti nanti ikut gelombang. Kalau sudah dipastikan lantai halus dan rata, kita akan langsung mengaplikasikan yang pertama. Ada lapisan dasar berupa ada campuran cat dasar, pasir silika dan lain-lain. Itu kita aplikasikan langsung di lapisan pertama. Setelah kering nanti nunggu beberapa jam atau kalau outdoor biasanya cepat ya teman-teman ya. Beda dengan indoor. Jadi keringnya cepat. Setelah kering lanjut ke lapisan kedua. Pengecatan warna yang pertama itu ditambah juga dengan pasir silika dan juga cat yang khusus untuk outdoor itu. Oke itu diulangi sampai 3 kali. 3 kali lapis. Yang terakhir finishing itu pengerjaan line. Jadi langsung setting line-nya untuk lapangan apa. Jadi metodenya sebenarnya sangat sederhana dan itu tekniknya memang beberapa tarik lapis. Material flexi-pave ini memang sudah standar ya untuk lapangan outdoor. Jadi teman-teman nggak usah khawatir terkait ketahanan dan mungkin wah ini nanti warnanya cepat pudar dan gimana. Itu kan sudah diaplikasikan seperti metode tadi untuk menghindari hal tersebut. Dan material ini sangat tahan panas dan hujan. Jadi untuk anggaran biaya pembuatan lapangan basket ini sangat dipengaruhi di luasan area yang akan dikerjakan. Misal lapangan tri-on-tri ukuran 11 kali 15 itu harganya mulai dari 20 jutaan aja teman-teman. Dengan kualitas material yang sudah terstandar outdoor dan kualitasnya sangat bagus. Nah buat teman-teman yang ingin membuat lapangan basket outdoor dengan material flexi-pave bisa langsung konsultasi dengan nomor di bawah ini. Nanti kita akan membantu untuk melengkapi kebutuhan untuk standarisasi lapangan basket dan perencanaan biaya yang dibutuhkan untuk teman-teman. Sekian dari saya. Jangan lupa subscribe dan kalau ada saran dan materi apa yang ingin dibahas bisa komen di bawah ya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Salam olahraga.